Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dudung akan membahas disini Memang beberapa hari ini Indosat lagi gangguan Jadi Bagaimana sih Solusinya untuk Ketika kita injek Voucher Indosat Dan Itu akan Ada pemberitahuan macam-macam Ada yang kita injek Voucher Voucher ketika sudah digunakan Ketika kita cek Ada lagi yang kita injek Suruh daftar lagi Atau ulang lagi Atau gimana Bahkan tidak masuk Banyak banget pokoknya Salah satu caranya Yang pertama Jangan sampai kalian unreg Ngerti? Jangan sampai kalian unreg Karena kalau kalian unreg Data yang ada di Kartu Kalian itu akan hilang Meskipun itu tidak Atau belum masuk Karena nanti Ya apa ya Kalau flash disk itu Seperti halnya di format Kosong Ya Jangan sampai di unreg Ini ingat Jadi jangan sampai di unreg Yang kedua Yang kedua Yang kedua Coba kalian Coba dulu ketik Bintang Satu Dua Tiga Bintang Empat Lapan Bintang Terus Bintang-bintang ini Terus yang saya munculkan Karena ini untuk Cek status kita Atau Atau kalian bisa lewat SMS Melalui status Ketik status Kirim ke 363 Jadi disitu nanti akan dijelaskan Status kalian Paket data kalian Cek statusnya Bisa juga bintang 123 Bintang 486 Bintang 2 Ingat Bintang 2 Bintang 2 pagar Ini nanti Paketan kita Sudah masuk belum Kita berapa Kosong apa enggak Nih Ini pertama ya Pertama dan kedua Itu Jangan Ini pertama dan kedua Jangan sampai Ya Pertama Jangan di unreg Kedua Dicoba dulu Paket Dan ini solusinya Ketika Memang benar-benar mentok Dan kalian tidak bisa Masuk Ya Itu coba Kalian Telepon ke Call center Call center Indosat Semua tahu Saya rasa Di 185 Jadi Kalian Telepon ke 185 Tanyakan Dan disitu akan Jelas Pembahasannya Tanyakan Ketika Kok Voucher Anda kosong Padahal tadi masih ada Itu nanti Alur Jalur Pergi kemana Ini larinya Kemana Voucher ini Kalian akan tahu Jadi akan tahu Kemana larinya Perginya kemana Kalian akan tahu Jadi Ditelepon Call center 185 Itu untuk Indosat Memang Beberapa hari ini Memang Indosat lagi Voucher Voucher kosong Voucher kosong Karena Pemberitahuan Voucher telah digunakan Kemudian Ketika kita Cek Kuota yang Kita pakai Tadi Ya Itu Tidak ada Kuota Jadi lari kemana Ya Kuota kita itu Lari kemana Coba Bayangin Kuota kita lari kemana Ya Coba Dicek Di Telepon call center 185 Disitu kalian Tanyakan Pergi kemana Ini alurnya Jadi larinya itu jelas Jadi tidak akan menjadi masalah Gitu kan Mungkin Kalau ada yang Ingin ditanyakan Komen Ya Di bawah silahkan komen Nanti Saya usahakan Jawaban dengan Video Gitu kan Dan mohon maaf Mohon maaf Ya Karena Saya tidak Bisa membalas Satu persatu Karena Hampir sama-sama Ya Sahabat duduk Ramadana Ya Pertanyaannya itu Hampir sama Karena beberapa hari ini Emang Indosot lagi gangguan Benar-benar Don Kalau Kemarin itu Ada yang bilang Dua Ada Dua unit Alat yang rusak Seperti itu Cuman Kejelasannya Saya juga Belum jelas Karena Masih Ada dalam Tahap tugas Jadi Belum Dan mohon maaf Jawaban Responnya Agak-agak kurang Agak kurang cepat Gitu ya Harus nunggu beberapa hari Baru dibalasin Jadi solusinya Seperti itu Saya ulangi lagi Yang pertama Biarkan Yang kedua Coba kalian Pakai bintang Bintang 123 Bintang 486 Bintang 1 Pagar Atau Bintang 2 Pagar Ya Bintang 123 Bintang 486 Bintang 2 Pagar Nah ini Nanti Cek status kita Ya Masuk apa enggak Ya Status kuota Maksudnya Status kuota kita itu Masuk enggak Kalau seandainya Jangan bintang 3 Kalau bintang 3 Itu Kuota yang sedang kita pakai Ini Kita pakai Kuota berapa giga Itu kalau yang 3 Terus kemudian Kalau memang Sudah mentok Tidak bisa Terus Ada yang lupa Jadi Dirubah Jaringannya 3G 4G Kalau Emang enggak bisa lagi Coba di Playstart HPnya Diputar ulang Kalau memang enggak bisa Mentok Sudah benar-benar mentok Coba di telpon ke 185 Ini call center Indosat Jadi nanti Alor dimanapun Ya Data kalian itu pergi Ini akan ketahuan Ya Ya Gitu Ya Bukan Kan kalau kosong Kemarin Di video kemarin-kemarin Sudah saya jelaskan Oh ini ternyata Voucher nya kosong Seperti ini Oh ini tidak ada Seperti ini Oh ini sudah dipakai Oh ini gitu kan Sudah saya jelaskan Gitu kan Oke Cukup sian Saya Dirubah Mandana Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati